Bagaimana perasaan Mas Pradovo? Suara etik? Etik, etik? Gak, sku etik. Gak, sku etik. Gak, sku etik. Berita populer apa yang kali ini kita akan obrolkan sahabat-sahabat sekalian? Berkaitan dengan kalimat atau umpatan yang keluar dari mulut salah satu seorang. Paslon Capres. Etik, etik. Ya, meskipun setelah dari situ akhirnya beliau sendiri pun pendukungnya, simpatisannya, segala macam sibuk kesana kemari mengklarifikasi bahwa kalimat tersebut merupakan bercandaan di rapat internal atau pertemuan internal oleh mereka-mereka sendiri. Tetapi kalau kita mau usut lebih jauh, ungkapan tersebut tidak hanya keluar yang sebagaimana mestinya mereka maksudkan bercandaan. Tentu saja itu berhubungan dengan kemarin ketika debat Perdana Capres. Putaran pertama ya, yang menyinggung tentang etika penyelenggaraan negara ditanyakan oleh salah satu Capres Anies Baswedan kepada, ya sebut saja namanya adalah Pak Prabowo ya. Ketika itu menanyakan tentang etika penyelenggaraan negara, dijawab dengan seadanya dan kemudian mungkin masih terbawa oleh perasaan, dibawalah bahan tersebut ke pertemuan internal rapat Gerindra. Mungkin niatannya bercandaan, tapi ya untuk proses pencalonan presiden, proses pemilu, saya harap tidak ada hal yang dibercandakan atau negara teramat penting untuk kita harus bercandakan ya. Apalagi ini menyinggung tentang penyelenggaraan negara yang hari ini merupakan dalam keadaan yang sefaktanya, begitu sahabat-sahabat sekalian. Nah kalau sedikit ingin menyinggung apa yang menjadi penyebab dari keluarnya kalimat etik-etik endasme ini kan berawal dari debat Capres Putaran pertama, kala itu saling menanggapi dalam pertanyaan etika penyelenggaraan negara. Memang kalau kita lihat dalam debat perdana kemarin yang mendominasi panggung, yang mengungguli perolehan ya kalau kita bisa buatkan polling kemenangan mungkin dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan ya. Hal ini kemudian disetujui oleh data yang menampilkan elektabilitas dari Pak Anies Baswedan cukup meningkat luar biasa ketika setelah selesai debat kemarin. Juga kemudian dalam siaran salah satu televisi nasional beberapa pakar hukum komunikasi politik juga sependapat ya bahwa memang yang memenangi ya debat putaran pertama Capres kemarin ini adalah Pak Anies Baswedan. Dan bukan main-main orang-orang yang berpendapat seperti itu, orang-orang yang terlihat dalam track record karir politiknya cukup independen, tidak terafiliasi dengan kepentingan politik praktis atau partai politik. Dan secara jujur mereka memang mengatakan hal yang demikian terjadi. Tetapi ya mau dibagaimanakan kalau memang ini sudah berbau tentang kompetisi, tentu saja tidak semua bisa kita harapkan kompetisi tersebut bisa dinilai secara objektif. Ada juga orang-orang yang menilai secara subjektif apalagi tentu saja kalau dalam kompetisi ini ada orang-orang yang bisa dibilang pendukung fanatik, simpatisan yang dibayar atau dan semacamnya ya. Nah orang-orang ini yang kemudian tidak melihat secara objektif bahwa memang debat Capres kemarin itu yang dianggap memenangkan adalah Pak Anies Baswedan ya. Terbukti dengan setelah selesai debat kemarin muncul juga kemudian narasi yang mengatakan, wah jangan pilih pemimpin yang hanya pintar berretorika tetapi bekerja nyata ya. Nah mengenai apa yang menjadi statement ini saya juga cukup bingung ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang kerja nyata apalagi dalam suasana pemilihan presiden tentu saja yang bisa mereka tawarkan hanyalah janji, hanyalah pengurian masalah, solusi masalah, gagasan, visi-misi serta program ya. Belum ada yang sampai dengan hasil kerja nyata itu sendiri. Kalau mau melihat itu tentu saja melihatnya pada track record dari apa yang pernah dilakukan mereka sebagai seorang yang pernah mendapatkan satu amanah atau jabatan tertentu. Anggaplah misalnya Pak Anies Baswedan, apakah hari ini masih ada stigma negatif? Saya pikir ada tapi sedikit. Begitu juga dengan Pak Ganjar Prano. Saya pikir ada tetapi sedikit ya. Pak Prabowo pun. Tetapi anggaplah kita secara fair menilai. Mereka semua punya legacy, track record yang baik dari masing-masing apa yang pernah mereka jalankan sebagai pengemban amanah atau yang melaksanakan jabatan tersebut. Tetapi kalau kita masuk dalam ranah kontestasi Pilpres, apa yang bisa kita harapkan dari hasil kerja nyata mereka? Nah sementara mereka belum diberikan kesempatan untuk memimpin. Sehingga apa yang kita bisa tagi dari masing-masing kontestan Pilpres ini adalah apa yang mereka sampaikan. Apa yang menjadi gagasan, segala macam hal tadi ini. Dan retorika penting penggunaan bahasa, penyampaian komunikasi, segala macam hal yang berbau dengan bagaimana masyarakat ini bisa secara sederhana menerima. Yaitu hanya pada permainan retorika saja ya. Apa yang bisa kita harapkan dengan hasil kerja nyata mereka. Begitu sekali lagi saya ingin menyampaikan. Nah apalagi kalau kita masuk dalam ranah debat capres ya. Tentu saja retorika menjadi senjata paling utama ya dalam panggung debat tersebut. Tentu saja retorika sangat penting karena konsep debat ini bukan bermain pada mereka diberikan challenge untuk masing-masing mengerjakan salah satu program ya dalam waktu yang lama. Tidak, dalam waktu yang sangat terbatas mereka diberikan kesempatan untuk menguraikan masalah, memberikan solusi, menyampaikan segala macam yang berbau tentang gagasan. Dan semuanya berhubungan dengan retorika ya. Sehingga retorika sangat penting. Tetapi kemudian faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah persiapan ya. Sehingga kadang-kadang orang yang merasa tidak percaya diri dengan kemampuan berbahasanya, kemampuan retorikanya itu dengan cara atau alternatif lain adalah mempersiapkan dirinya agar mentalnya tetap kuat ya. Bisa kemudian mengkantar segala macam apa yang menjadi keadaan atau suasana dalam debat tersebut. Sayangnya ya justru Pak Prabowo kehilangan dua poin ini. Dalam debat tersebut kemampuan retorika Pak Prabowo tidak melebihi pasangan calon nomor urut satu ataupun tiga. Begitupun juga dengan persiapan. Sudah retorikanya minim, penggunaan bahasanya minim. Persiapan Pak Prabowo juga memang terkesan sangat belum siap gitu sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kita melihat banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan serius. Tapi mungkin saja karena ketidaksiapan beliau, dia selalu membawa atau menanggapi pertanyaan yang serius tadi dengan keadaan yang bercanda. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat substansial. Dijawab dengan jawabannya. Menjauhi hal yang substansial dalam pertanyaan tersebut. Kita lihat dalam kesempatan ketika paslon nomor urut tiga bertanya tentang empat rekomendasi DPR. Di tahun 2009 terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian ditegaskan lagi setelah dari situ, Pak Prabowo tidak menjawab secara substansial atau apa yang menjadi pertanyaan saya. Saya ingin menegaskan bahwa bagaimana dengan pengadilan HAM ad hoc. Apakah Pak Prabowo ketika menjadi presiden siap untuk membuat apa yang menjadi empat rekomendasi DPR tadi. Begitu juga setelah dari situ tidak dijawab. Jadi memang kalau kita mau uraikan breakdown hal-hal teknis mengenai debat capres putaran pertama ini. Keblunderan yang banyak terjadi itu dilakukan oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi memang saya melihat adanya kesimpulan bahwa Pak Prabowo kalah dalam penggunaan bahasa. Minim literasi kata, kurang retoris dan persiapannya juga sepertinya sangat minim. Atau mungkin sedikit saya ingin bahas, Pak Prabowo ini terlalu overconfident. Artinya dalam hal ini saya menilai bahwa Pak Prabowo terlalu merasa senioritasnya itu dibanding dengan pasangan calon lainnya. Melihat umurnya mungkin yang lebih tua, melihat pengalaman bertandingnya dalam ranah pilpres meskipun kalah dua kali ya. Itu sudah beberapa kali mengikuti dibanding kedua calon tersebut. Sekali lagi saya ingatkan Pak Prabowo beserta tim pemenangannya, pendukung, simpatisan, segala macam. Yang kalian lawan kali ini bukan orang yang miskin retorika. Pelonga-pelongo atau ketika ditanya mereka lebih bersikap diam atau melarikan pertanyaan tersebut. Orang-orang yang jelas bersumber dari kemampuan basic akademis yang sudah terpuji. Sehingga apa? Pasca debat kemarin banyaknya kekurangan dari Pak Prabowo ini kembali meninggalkan pekerjaan rumah atau PR kepada relawannya. Ingat sekali lagi Pak Prabowo bahasa itu mengefektifkan pekerjaan. Apalagi menjadi seorang pemimpin yang dalam pelaksanaan teknisnya itu justru lebih banyak mengarahkan, banyak menggunakan perintah dengan bahasa. Tentu retorika itu sangat penting atau kecakapan berbicara itu sangat penting. Apalagi trennya hari ini mulai muncul fenomena buzzer politik. Orang-orang yang digunakan untuk mengkantar opini ketika ada bahasa atau komunikasi lingkar kekuasaan yang tidak sampai ke masyarakat atau bahkan blunder. Mereka ditugaskan untuk mengkantar atau menjelaskan. Sehingga kalau pemimpinnya tidak mempunyai kecakapan berbahasa, berpotensi dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada masyarakatnya itu banyak yang blunder. Sehingga harus menyisihkan sebagian anggaran untuk menyewa buzzer, membayar orang-orang yang mengkantar opini atau menjelaskan opini-opini dari tingkar kekuasaan kepada masyarakatnya. Sehingga apa kita lihat para pendukung simpatisan segala macam tadi ini yang merupakan pendukung Pak Prabowo sibuk kan kesana kemari ya. Menjelaskan, mengklarifikasi apa maksud yang sempat disampaikan oleh Pak Prabowo termasuk dengan etik-etik endasmo ini ya. Mereka mengatakan itu hanya bahan bercendaan di internal mereka sendiri. Bahkan dalam debat kemarin setelah selesai juga mereka banyak yang diundang di berbagai macam media televisi untuk menyampaikan penjelasan Pak Prabowo ini. Dan kenapa Pak Prabowo kemarin tidak lebih banyak mengurai masalah dan memberikan solusi itu karena Pak Prabowo katanya ya. Mereka mengatakan bahwa Pak Prabowo menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan tidak menggunakan strategi penyerangan kepada paslon lainnya agar tetap menjaga persatuan ini ya yang terus disematkan kepada Pak Prabowo. Tetapi tentu challenge-nya atau pengujiannya itu kita bisa tanya tentang satu. Apakah paslon nomor urut satu dan nomor urut tiga menggunakan bahasa-bahasa yang sulit ya dicerna oleh masyarakat? Saya pikir bahasa-bahasa yang digunakan oleh paslon satu dan tiga masih sehat ya untuk diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk dari kalangan bawah sampai kalangan terakhir. Karena tidak ada kata-kata yang begitu berat dan sangat ilmiah atau jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari masyarakat Indonesia. Silahkan cek apakah ada. Apakah ada apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut satu dan tiga ini menggunakan bahasa-bahasa planet ya yang membuat kita semua kegungungan apalah apa ya yang disampaikan oleh paslon nomor urut satu dan tiga ini? Kan tidak ada. Jadi memang kesimpulannya ya minim literasi kata dan penggunaan bahasa yang kurang baik. Hingga apalagi yang bisa dijelaskan oleh para pendukung Pak Prabowo selain mengatakan dua hal demikian tadi ini. Apalagi ya kalau tentang penjelasan bahwa Pak Prabowo ingin menjaga persatuan kerukunan antar warga tentu saja challenge-nya ya. Kalau toh Pak Prabowo ini adalah orang yang tidak menggunakan strategi serang menyerang dari dia kepada paslon lain itu karena menjaga persatuan dan kerukunan warga. Justru kalau kita lihat dalam apa yang menjadi debat kemarin Pak Prabowo lah yang memulai ya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang superior gitu. Maksud saya superior seperti ini. Beliau menggunakan kalau sahabat-sahabat masih mengingat ada ungkapan Mas Anis, Mas Anis. Come on Pak Ganjar ya. Nah ini kan kalau kita bisa melihat adalah psikologi dari orang-orang yang merasa superior ditujukan kepada orang-orang yang merasa yang dia rasa inferior gitu. Dia merasa terlalu senioritas untuk menyampaikan ungkapan dengan nada Mas Anis, Mas Anis. Come on Mas Ganjar gitu ya. Ada psikologi superior yang ditujukan kepada orang yang ia rasa inferior. Sehingga apa ya kalau kita melihat selain ia merasa terlalu superior, ia juga menutupi ungkapan, sisi emosionalnya dengan ungkapan tersebut. Dan memang banyak orang yang menilai bahwa Pak Prabowo ini menanggapi pertanyaan dari paslon lain dengan sisi emosional yang tidak stabil ya. Kadang-kadang ia menggunakan bahan bercandaan, tapi bahan bercandaannya itu adalah sebenarnya untuk menutupi sisi emosionalnya. Apa akhirnya kita melihat beberapa hari pas ke debat, ia masih membawa perasaan ya. Membawa bahan debat kemarin di pertemuan internal Partai Green Run, partainya sendiri. Nah ini yang kita akan singgung dalam oboran kita kali ini sahabat-sahabat sekalian. Kenapa kemudian paslon satu menanyakan etika penyelenggaraan negara? Yaitu karena merupakan keadaan yang terjadi hari ini dan memang fakta. Sehingga sangat penting untuk ditanyakan agar apa yang menjadi misi dari paslon nomor satu yaitu perubahan itu tampak kepada halayak atau publik. Tapi apa? Justru ketika dalam kesempatan debat dijawab seadanya, eh malah dibawa bercanda ketika beberapa hari pas ke debat. Meskipun dalam pertemuan internal mereka sendiri ya. Saya awalnya tidak begitu mengerti sebenarnya dengan arti dari etik-etik endah semua ini ya. Karena saya orang Sulawesi selain tidak mengerti juga tidak pernah mendengar kalimat ungkapan sepertinya. Saya bertanya ke teman-teman apa sih maksudnya itu kok viral ya. Beberapa teman mengatakan bahwa itu sebenarnya umpatan atau kalimat kasar gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah meskipun dibawa bercandaan tapi jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang terkesan kasar gitu kepada halayak yang berpotensi akan viral. Di zaman yang terkoneksi antara satu dengan orang lainnya melalui meda sosial gitu sahabat-sahabat sekalian. Apalagi saat ini posisi atau status Anda itu sebagai selain pejabat publik adalah calon presiden gitu. Justru kita mendapatkan respon yang bijak dari si Paslon yang bertanya yaitu Pak Anies Baswedan ketika ditanya. Pak tolong tanggapi dong mengenai kalimat ungkapan etik-etik endah semua itu ya. Pak Anies Baswedan menjawab dengan sangat bijak dan sangat dewasa. Beliau mengatakan bahwa ya memang etika penyelenggaraan negara itu harus dimulai dari kepala yang dia maksud ini adalah kepala negara atau pemimpin ya. Kenapa? Karena kalau tidak wajar saja misalkan ada stigma yang mengatakan uang pimpinannya saja melupakan etika. Kok kita mesti dipaksakan untuk patuh dengan penyelenggaraan negara yang beretika gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah inilah yang saya bilang fakta keadaan penyelenggaraan negara kita yang hari ini sedang dipraktikkan ya. Kita selalu memformalitaskan negara hukum, mengedepankan tekline negara hukum. Tapi apakah itu benar terjadi dalam realitas keadaan praktik negara hari ini? Tentu saja kita dibuat bertanya kenapa negara hukum dengan maksud hukum ini membatasi kesewenang-wenangan pejabat pemerintahannya. Kesewenang-wenangan kekuasaan atau penyelenggaraan negaranya justru yang terjadi sebaliknya ya. Bagaimana kita melihat di rezim Joko ini begitu sangat powerful. Eksekutif, legislatif, yudikatif, milik mereka semua. Sehingga apa yang kita harapkan dari adanya pembatasan hukum kepada penyelenggaraan negara yang berpotensi semenang-wenang. Sebaliknya, justru kekuasaan yang kemudian bisa mengontrol hukum di negara tersebut ya. Apa? Undang-undang cipta kerja. Saking kuatnya atau powerfulnya tadi, kekuatan yang bersatu antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Begitu undang-undang ini diusulkan oleh pemerintah, digebuk dengan sangat cepat oleh DPR, sehingga langsung disakat. Apa hasilnya? Banyak penolakan dari masyarakat, banyak demonstrasi, mahasiswa, kalangan menengah kebawa, masyarakat miskin kota, kelompok petani, bur, dan lain sebagainya. Tapi justru mereka yang merupakan unsur, subjek dalam undang-undang tersebut, yang diatur dalam undang-undang tersebut, Mereka menolak, mereka juga yang menjadi korban dalam aksi penolakan undang-undang tersebut. Bukan hanya cacat material, tapi juga cacat formnya. Karena apa? Kehendak kekuasaan yang tidak ingin dibatasi oleh hukum, bekerja dengan sangat rapi. Sehingga masyarakat meskipun mau menolak, tetap harus menerima pada akhirnya. Undang-undang KPK, kita ketahui bahwa undang-undang KPK merupakan amanat reformasi untuk menguatkan, ya, ada salah satu lembaga independen yang memberantas korupsi. Tapi di rezim Pak Jokowi Dodo ini, kita lihat KPK dibuatkan undang-undang, ya. Undang-undang KPK tahun 2019, dimana pada akhirnya independensi ketajaman dari lembaga KPK ini dipertanyakan, ya. KPK akhirnya harus berada di bawah naungan presiden. Sehingga independensi KPK dan ketajaman tadi, kembali lagi saya bilang, patut untuk kita pertanyakan. Bagaimana hasilnya KPK dijadikan alat kekuasaan untuk menyandra lawan politik? Sehingga hari ini kita tidak sedikit melihat di akhir-akhir rezim Jokowi, mendekati kontestasi pemilihan presiden, beberapa partai yang akhirnya tidak setia atau keluar dari lingkaran presiden, ya, dibongkar kasusnya. Ketua KPK akhirnya menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Kan ini aneh, KPK dihadirkan untuk mengurangi, ya, angka kasus korupsi, atau setidaknya meniadakan kasus korupsi. Tetapi justru yang kita lihat makin marah pembongkaran kasus. Yang banyak orang duga ini merupakan kerja lingkar kekuasaan untuk memenjar atau menjadikan KPK sebagai alat untuk menyandra lawan politiknya. Di sisi lain, eh, KPK yang kita harapkan seperti itu. Tetapi justru kemudian ketua KPK lah yang terkena tersangka kasus korupsi. Bahkan baru saja viral, mantan ketua KPK, ya, kita lihat dalam wawancara di salah satu media televisi ternama, mengatakan dia pernah dipanggil dan dimarahi oleh presiden Pak Jokowi Dodo. Karena ingin menghentikan kasus Setia Novanto, ya. Apa orang-orang meresponnya kok baru diwongkar hari ini, kok baru speak up hari ini. Ingat, ya, mereka juga punya keluarga dan bukan tidak mungkin mereka tersandra oleh lingkar kekuasaan, oleh segala macam yang berbau tentang otoritarianisme, lingkar kekuasaan. Terakhir, kita menyaksikan keputusan nomor 90 oleh Mahkamah Konstitusi. Hukum yang kita harapkan mengontrol, ya, lingkar kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, ini justru praktek yang senyata-nyatanya terbalik, ya. Undang-undang tentang kepemiluan kita yang membatasi syarat usia capres dan cawapres bisa berubah karena kekuatan yang sangat powerful dari lingkar kekuasaan. Bagaimana kemudian aturan itu dengan mudah, cepat, berubah di menit-menit terakhir, ya, pertandingan pilpres akan dimulai. Sehingga kita lihat dari sekian ratusan juta masyarakat Indonesia, hanya kepada satu oranglah aturan ini berubah, sahabat-sahabat sekalian. Nah, inilah yang dimaksud dengan etika penyelenggaraan negara, bahwa negara hukum itu adalah hukum yang mengontrol, yang mengendalikan lingkar kekuasaan. Sekali lagi saya tekankan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menyelenggarakan kekuasaannya. Bukan sebaliknya, nah malah ini hari ini fenomenanya sebaliknya. Sehingga sangat wajar ketika hal tersebut diangkat, ditanyakan dalam debat capres, agar kemudian hal ini berubah menjadi stabil, gitu, sahabat-sahabat sekalian. Dalam salah satu buku yang berjudul The Art of Leadership oleh Orthway T. Beliau mengatakan bahwa kemimpinan itu adalah cara untuk mempengaruhi orang-orang, agar orang-orang tersebut mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kepemimpinan ini adalah satu seni untuk mempengaruhi. Bukan untuk memaksakan kehendak, bukan dengan cara memaksa, bukan dengan cara karena ingin memaksakan apa yang ia mau. Instrumen kekuasaan, lembaga-lembaga yang berpotensi, berpeluang, bisa ia gerakan, ia gerakan semuanya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang menjadi keputusan, kemauan dari lingkar kekuasaan, meskipun rakyatnya tidak sependapat, harus dipaksa untuk sependapat atau mau. Demikian, bila itaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.